Salimah, Anggung, Bihangis, dan Bersahaja! Pada 14 Juli, Salimah Taiwan merayakan Milat ke-11 dengan menggelar acara bertema Perempuan Menuju Keluarga Berdaya. Acara ini bertempatkan di Shinseng Lecture Building National Taiwan University dan dihadiri oleh 250 peserta dari beragam kalangan muslimah WNI di Taiwan, termasuk pekerja migran Indonesia, pelajar, maupun karyawan swasta. Salimah Taiwan yang merupakan bagian dari organisasi persaudaraan muslimah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga Indonesia. Dalam acara Milat ini, berbagai kegiatan inspiratif dan edukatif diselenggarakan seperti talk show dan diskusi dengan menghadirkan narasumber ternama, termasuk Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Fiatri Widuri, Sinta Santi Elsie, dan Dewi Sandra. Banyak hal yang menarik yang ada di sini, which is ternyata muslim friendly, terus masyarakat Taiwannya juga baik-baik, terus datang ke masjid melihat kondisi yang ada di sini juga di support sama pemerintah, dan lagi-lagi komunitas Salimah membuat sebuah jejak langkah yang nyata, yang real, dan semoga bisa membawa keberkahan untuk saudara-saudara muslimah yang ada di luar negeri, khususnya di Taiwan ini, supaya bisa terus berkarya, bisa terus belajar, terus bisa menjadi muslimah-muslimah yang baik, dan terus ada di track Allah SWT. Hari ini, tanggal 14 Juli, Salimah melaksanakan Milat ke-11 dengan menghadirkan Mbak Dewi Sandra. Alhamdulillah bisa datang ke Taiwan, kita undang untuk berbagi tentang pengalaman beliau dalam mencari ilmu agama. Insya Allah, Salimah telah 11 tahun di sini, kami punya program banyak sekali untuk teman-teman, tidak hanya untuk mahasiswa, tapi khusus untuk para PMI dan ekspatriat. Mari bergabung dengan Salimah. Insya Allah, kita punya Baitul Quran untuk belajar Al-Quran, kemudian ada sekolah terpadu untuk menambah keterampilan dan keilmuan, kemudian kita punya serasi, program untuk pranikah. Jadi sebelum menikah, kita dibekali untuk ilmu. Bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan Salimah, bisa add Instagram di Salimah.tw, dan ada juga di grup lain Salimah. Selain itu, acara ini juga diisi dengan basar produk, pojok kreasi, dan berbagai sesi konsultasi, baik mengenai kesehatan, manajemen keuangan, maupun kesehatan mental. Berkat dukungan dari berbagai pihak, Salimah Taiwan berkomitmen untuk terus melaksanakan program-program yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia di Taiwan. Dalam kesempatan tersebut juga diadakan challenge video di media sosial seperti TikTok, Facebook, dan Instagram dengan tema Berdaya Dengan Hijab, Tak Terbatas Kreativitas. Tiga video terbaik dan satu video terfavorit akan diumumkan pada acara puncak, serta mendapatkan hadiah menarik dari sponsor. Acara ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi wadah bagi para muslimah di Taiwan untuk mengekspresikan kreativitas mereka dan berbagi pengalaman serta pengetahuan untuk membangun keluarga yang berdaya dan harmonis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.